Kepala Badan Intelijen Negara, Prof. Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan meluncurkan buku berjudul Demokrasi di era post-truth. Buku berjudul Demokrasi di era post-truth, karya Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan diluncurkan ke masyarakat. Buku ini membahas tentang disinformasi di era post-truth yang memiliki ancaman serius bagi demokrasi. Influencer Raffi Ahmad dan Atta Halilintar menilai buku tersebut luar biasa dan perlu dibaca di era sekarang ini. Buku Prof. Budi Gunawan juga dinilai mampu beradaptasi dengan keadaan sekarang. Menurut Raffi, berita hoax saat ini bukan hanya musuh personal, tapi bisa jadi musuh negara. Maka, masyarakat diminta untuk lebih pintar di era digital sekarang ini. Dengan membaca buku Demokrasi di era post-truth, karya Prof. Budi Gunawan diharapkan masyarakat khususnya anak muda bisa lebih pintar di era digital ini. Setiap manusia itu suka berada di zona nyaman, mereka nyaman. Tetapi hebatnya Pak Profesor, Pak BG ini, Pak Budi Gunawan ini bisa terus ke generasi, ke generasi, bisa mengikuti era-era-era yang baru. Sehingga buku ini sangat penting banget dibaca oleh anak muda. Karena orang kalau mau sukses itu, dia harus bisa beradaptasi dengan keadaan, lingkungan, perkembangan zaman. Sementara Atta Halilintar menilai buku karya Prof. Budi Gunawan perlu dibaca untuk mengajarkan semua agar tidak menjadi tangan-tangan hoax. Buku Prof. Budi Gunawan juga memiliki pesan kepada masyarakat agar bisa lebih teliti dalam membaca informasi dan tidak mudah menyebarkan sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Menurut saya, buku dari karya dari Bapak Prof. Budi Gunawan ini sangat luar biasa ya. Dan menurutku sangat perlulah di zaman sekarang ini kita betul-betul belajar dan jangan jadi tangan-tangan hoax lah ya. Kita jadi bisa memberitakan kejujuran dan supaya bangsa kita ini tidak kemana-mana arahnya. Sebelumnya, Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan menulis buku Demokrasi di era post-ruth cetakan pertama dilakukan April 2021 dengan cetakan kedua di bulan Mei 2021.